Demian Aditya Setelah aksi deat drop menelan korban, Demian langsung dipecat oleh SCTV. Saat kabar aksi deat drop-nya yang nyaris membuat sang Stutman tewas masih terus jadi sorotan publik beredar kabar kalau Demian Aditya yang bertanggung jawab atas aksi maut tersebut langsung dipecat oleh pihak SCTV demi menjaga nama baik stasiun TV tersebut. Kabar dipecatnya Demian oleh SCTV itu langsung mencuat lantaran program acara Demian Aditya yang bertajuk The Grandmaster Asia yang seharusnya mulai tayang di SCTV hari Jumat malam, tanggal-tanggal 1 Desember tahun 2017 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dibatalkan penayangannya. Untuk menggantikan tayangan The Grandmaster Asia, SCTV menggantinya dengan menayangkan sinetron, Rahmat Cinta yang dibintangi oleh Irish Bella dan Georgino Abraham. Netizen yang mengetahui hal ini pun jadi bertanya-tanya dan menumpahkan kekesalannya di kolom komentar di akun Instagram The Grandmaster Asia. Mereka menduga pembatalan tersebut disebabkan oleh insiden aksi deat drop yang dilakukan Demian Aditya di ajang SCTV awal 2017. Gara-gara aksi kemarin nih acara gak jadi tayang. Padahal udah nungguin lama pengen lihat aksi-aksi pesulap dari Asia. Ujar seorang netizen meluapkan kekesalannya. Katanya tanggal 1 Desember jam 21.30 malah gak jadi WKWKKWKF kemren kali ya. Duga netizen yang lain ini gagal tayang gara-gara insiden I menimpa Demian kah selaku juri The Grandmaster Asia. Kok gak ada klarifikasi gini? Jangan bikin semua orang kecewa dong, SCTV, protes akun lainnya. Pesulap Yosandi yang juga menjadi pemandu acara, The Grandmaster Asia, akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasannya bahwa acara tersebut batal tayang dikarenakan adanya masalah teknis yang harus diselesaikan dulu. Penayangannya dipending dulu mohon maaf karena ada masalah teknis. Pemberitahuan lebih lanjut akan di-update. Mohon maaf sudah merepotkan waktunya. Tulis Yosandi menyampaikan permintaan maaf di akun Instagramnya. Terima kasih telah menonton!